Tenaga harian lepas sukarela THLS atau tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan akhirnya bisa tersenyum lebar. Pasalnya, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, THLS kembali menerima tunjangan Hari Raya dari Bupati Lampung Selatan. Ada pun jumlah yang akan didapatkan oleh THLS tersebut nominalnya sama seperti tahun 2022 lalu, yakni sebesar 500 ribu rupiah. Bupati Lampung Selatan, Haji Nanang Ermanto mengatakan para THLS patut bersyukur. Karena kata Nanang, di tengah masa sulit keuangan daerah karena inflasi, pemerintah daerah masih bisa memberikan tunjangan Hari Raya kepada tenaga honorer. Menurut Nanang, tidak sedikit tenaga honorer menjadi tulang punggung dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam pembangunan dan pelayanan publik. Dapat dikatakan tanpa tenaga honorer pelayanan publik lumpuh. Pada kesempatan itu, Nanang juga meminta para kepala dinas agar dapat memperhatikan para THLS sehingga bisa merasakan kebahagiaan seperti pegawai ASN lainnya. Meski demikian, Nanang meminta para THLS agar dapat bekerja lebih giat dan lebih semangat untuk membangun Kabupaten Lampung Selatan. THLS juga diharapkan bisa memunculkan ide-ide dan inovasi baru untuk kemajuan bumi khagum mufakat. Dalam situasi sulit, kita masih bisa berharapkan saya sebagai pimpinan, sumbang sih pemikiran-pemikiran dari Bapak-Ibu sekalian ini yang kami menunjukkan. Inovasi kreativitas dari Bapak-Ibu sekalian. Bagaimana kita bisa mempertahankan sehingga pertumbuhan ekonomi Lampung Selatan ini terus makin menggiat. Kalian-kalian ini juga berjasa dalam hal pembangunan-pembangunan kabupaten. Dari Lampung Selatan, Dipson Zulfansyah, Saburai TV melaporkan.